Dan kembali di Newsline, bisnis pemirsa, Kadin Indonesia mengungkapkan tekanan terhadap ekonomi Indonesia akibat COVID-19 sangat dalam dan membuat dunia usaha kesulitan bergerak. Selan berbicara dalam forum diskusi online Indonesia Moving Forward, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, menyatakan, berdasarkan perhitungan sejumlah lembaga internasional, pertumbuhan ekonomi dunia dan dunia Indonesia terutama akan terkoreksi dalam akibat pandemi COVID-19. Khusus Indonesia, Bank Dunia bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mengalami perlambatan dan hanya tumbuh 0%. Kadin Indonesia mencatat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap dunia usaha di mana terjadi penurunan omset sehingga sebagian besar pengusaha merumahkan pekerjanya. Sedikitnya lebih dari 6,4 juta tenaga kerja dirumahkan atau terkena PHK akibat COVID-19. Dan ini adalah angkanya yang saya dapat dari sektor perhotelan, contohnya PHRI menyampaikan ada 430 ribu yang sudah dirumahkan dan di PHK. Jadi restoran 1 juta, jadi perhotelan saja sudah lebih dari 2 ribu hotel yang tutup, restoran lebih dari 8 ribu hotel, dari api tekstil menyampaikan 2,1 juta orang, alas kaki menyampaikan 500 ribu orang, retail menyampaikan 400 ribu orang.